Hai semua, video review minggu ini dari Lemari S Sharp 2 Pintu Lemari S ini sangat rekomendasi buat kalian yang butuh ruang penyimpanan lebih besar serta luas Lemari S Sharp SG316MG ini memiliki tampilan yang terkesan mewah Selain itu juga memiliki bodi yang kokoh Serta didesain dengan tipe glossy Yakni dengan flat door with naked glass steel plate Yang memberikan efek seperti kaca Dengan penambahan ornamen geometris Terdapat dua varian warna yang bisa dipilih dari lemari S Sharp ini Tidak perlu khawatir karena lemari S Sharp SG316MG ini sudah berlevel halal FUI Dan tentunya hemat energi Hanya membutuhkan daya sebesar 100W saja sudah bisa mengoperasikan lemari S ini Selain memiliki hemat energi, lemari S Sharp ini juga memiliki tenggangan yang rendah ya Yuk segera dapatkan lemari S Sharp 2 Pintu ini Cukup dengan klik link yang sudah tercantum di deskripsi video ini ya Untuk order secara online Tidak hanya mengunggulkan ruang penyimpan utama yang luas Rah bagian pintu juga bisa digunakan untuk menyimpan banyak beraneka ragam bahan makanan Kemudian pada bagian tempat telurnya juga banyak sekali ya Tentunya sangat cocok buat yang para penyuka olahan telur atau yang suka sok telur lebih nih Bahan raya cukup kuat dan terdapat cekungan lebih memudahkan menaruh telur tanpa takut jatuh ya Masih dengan rata bagian pintu, dengan lemari S dari Sharp ini Sekarang sudah tidak takut lagi kehabisan stok minuman atau air dingin di rumah ya Kenapa? Karena rak penyimpan botol sudah tersedia luas dan terdapat 2 buah Mau kasih sedikit informasi juga ya Kalau sebagian besar lemari S itu menggunakan teknologi ion plasma cluster Yaitu teknologi yang mampu menghasilkan ion positif serta ion negatif yang dapat menyebabkan secara merata dan aktif Berfungsi untuk menyingkirkan jamur, bakteri, bau tidak sedap, serta teknologi ini juga dapat membuat segala makanan maupun minuman yang disimpan dalam lemari S akan lebih ditahan lama, bebas bau, bebas kontaminan dan tetap segar Bagian lain yang gak kalah menarik ada freshroom Sudah dilengkapi juga dengan fitur HG plus nano deodorize Bagian freshroom juga dapat dilepas Sebelum itu dipadul ya untuk bagian penutupnya Geser ke bagian atas kemudian tarik keluar untuk bagian freshroomnya Seperti ini ya Sangat memudahkan saat ingin mencuci ya Karena bisa dilepas pasang Bagian freshroom ini biasanya digunakan untuk menyimpan daging, ikan, atau bahan-bahan makanan yang membutuhkan kesegaran ekstra Perhatikan juga saat memasang kembali freshroom Karena terdapat pengunci di bagian kanan dan kiri Jika tidak pas, freshroom juga tidak bisa masuk ya Lakukan dengan pelan-pelan dan secara hati-hati Tidak hanya sewaktu memasang alas freshroom Saat menurunkan penutup, juga lakukan dengan hati-hati ya Karena terdapat juga pengunci di bagian kanan dan kiri berbentuk sebuah lengkungan Lakukan secara perlahan agar pengunci tidak patah dan berfungsi dengan baik Mau menyimpan stok berbagai bahan makanan serta minuman Sekarang udah gak perlu risau lagi takut bertumpuk-tumpuk atau tidak muat Karena lemari S-SJ316MG ini memiliki kapasitas yang luas Yaitu 256 liter Dan menggunakan rak tempered glass atau berbahan kaca Yang bisa menahan berat hingga 100 kg Sehingga tidak khawatir rak kaca mudah pecah Rak yang bisa dipindah-pindah juga sangat memudahkan kita Untuk mengatur space atau ruang dalam menyimpan bahan makanan Selanjutnya, bagian tempat penyimpanan buah dan sayur Juga terbilang cukup luas Sehingga jika ingin memasukkan beranekar agam bahan makanan Masih sangat memungkinkan ya Tidak sampai disini saja, lemari S-SJ316MG ini juga memiliki extra big freezer Yang mampu menampung berbagai banyak bahan makanan Serta semua kebutuhan dapur secara maksimal dengan kapasitasnya yang luas Dilengkapi juga dengan garansi resmi selama 5 tahun Yang bisa diklaim dengan servis kunjungan ke rumah Semakin aman juga dengan adanya extra 7-shell yang sesuai dengan standar kualitas Jepang Bagian freezer juga terdapat minira serta big ice twist maker Yang bisa dilepas pasang sehingga lebih mudah untuk dibersihkan Twist ice maker ini berguna untuk membuat es batu yang berukuran kecil Proses peninginan lemari es ini menggunakan fun cooling system Sehingga penyebaran suhu udara dingin lebih merata ke seluruh ruang Dan membuat makanan dalam lemari es menjadi lebih tahan lama Mau info-in sekali lagi, kalau udah bisa diorder ya produk ini di toko kita Untuk aflansur ada di Jalan Brawijaya, nomor 82, Peterongan Cumbang, Jawa Timur Oke, sekarang mau lanjut untuk bahas bagian pengaturan suhunya Karena banyak yang mengeluhkan kalau di bagian pintu atas atau bagian freezer itu dingin ya bahkan beku Namun di bagian ruang pendinginnya tidak sama sekali Ternyata begini cara mengaturnya agar suhu udara bekerja secara maksimal Geser kenap ke bagian tengah untuk pengaturan kedua ruang sama-sama dingin Dan geser lagi ke posisi maksimal untuk ruang atas yang lebih dingin Jika sudah dalam posisi maksimal namun ruang pembeku tak kunjung dingin Kakak bisa langsung aja cek untuk pengaturan suhu ruang pendingin Setel juga ke posisi maksimal Karena jika ada di posisi minimal Walaupun bagian ruang pembeku sudah maksimal Bagian freezer tetap tidak bisa dingin ya Sekian untuk review lemari es kali ini Terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa di subscribe, like, serta share video ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya See you next video, bye bye Sub indo by broth3rmax